Hai welcome back to my channel, balik lagi sama aku Fafin K Jadi di video kali ini aku mau review produk dari Viva Kali ini adalah Viva Face Tonic Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Jangan lupa buat tonton videonya sampai akhir Dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Viva Face Tonic yang lemon Jadi untuk kemasannya seperti ini Ini tuh ke tobek itu harusnya waktu aku buka segel tuh gak sampai ke bawah Sampai tutupnya aja tapi ke babelasan sampai bawah Untuk kemasan depan seperti ini Bagian belakang Bentar ya Bagian belakangnya seperti ini Nah disini kayak ada fungsi cara pakai Terus ada expirednya ada label halal juga Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review Kali ini adalah dari Viva Cosmetics ya Viva Face Tonic Jadi untuk bentukan produknya itu seperti ini Untuk variasi yang aku pilih adalah yang lemon Untuk variasi lainnya aku letakkan sebelah sini Untuk harganya ini aku dapat harga Rp6.000 Terus untuk fungsi, klaim dan juga fungsi dari produk Disini sudah terterang Jadi fungsinya adalah penyegar yang mengandung ekstrak lemon Untuk merawat kulit yang berminyak dan juga berjerawat Mengangkat sisa-sisa susu pembersih Menyegarkan wajah dan juga mengembalikan keseimbangan pH pada kulit Terus untuk produk ini sendiri Ini tuh aku pakai sebelum pakai makeup biasanya Jadi ini tuh gak aku pakai langsung dari sini Tapi aku pindahin ke botol spray Jadi ini waktunya nge-refill gitu Ini tinggal dimasukin seperti ini Oke ini biasanya aku refill seperti ini Untuk sebelum pakai makeup gitu Kalau fungsi produk ini sendiri Ini tuh dipakai setelah pakai susu pembersih dari Viva Tapi kalau aku, aku cuma pakainya tuh Sebelum pakai makeup gitu untuk bersihkan wajah Jadi aku cara pakainya tuh seperti ini Tinggal di spray aja Seperti ini Terus tinggal di lamp Seperti ini Jadi emang kalau sebelum makeup itu Aku selalu pakai face tonic Viva Karena kayak lebih menyegarkan dan juga lebih lembab gitu loh Jadi kalau di makeupin tuh Gak kering dan juga gampang nge-blend untuk foundationnya Nah setelah dipakai tuh kotorannya nempel disini Ini gak kelihatan ya Tapi ada sedikit residu gitu Untuk kotoran-kotoran di wajah Jadi ini bagus banget untuk bersihkan wajah Nah selain harganya murah Terus untuk produknya sendiri juga cocok untuk kulit-kulit yang mencerahat Karena aku tuh gampang kayak beluntusan gitu Jadi aku pilih yang lemon Jadi kalau yang lemon itu kalau di kulit aku pribadi itu bikinnya itu seger dan juga gak bikin tambah beluntusan Atau biasanya pakai air mawar Tapi aku lebih prefer yang lemon ini Aku lebih suka yang lemon untuk prepare sebelum pakai makeup Teman-teman juga bisa pakai produk ini sebagai pendamping ya Setelah pakai susu pembersih dari Viva Untuk bersihkan kotoran di wajah sehari-hari Tapi kalau memang mau pakai toniknya aja Seperti aku juga boleh untuk bersihkan wajah Atau untuk prepare sebelum pakai makeup Waktu aku pakai produk ini Itu gak ada rasa kayak cekit-cekit Memerah di kulit Ataupun gatau Itu gak ada Kalau di aku itu efeknya lebih ke arah cooling Membersihkan wajah dan juga lembab di kulit Dan juga ini bagus banget sebelum aku aplikasikan foundation di kulit wajahku Sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan produk Jadi untuk kelebihan Satu harga yang murah Cuma Rp6.000 aja Ukurannya itu 100 mili ya Terus untuk fungsinya di kulit aku itu lembab Membersihkan kulit wajah Dan juga untuk prepare sebelum pakai makeup Dan ini menurut aku bagus banget Terus juga Ini juga bisa dimasukin ke dalam Kayak nano spray ya Bisa dipakai sehari-hari gitu Untuk melembabkan kulit wajah Untuk kekurangan menurut aku gak ada Karena di aku gak ada masalah Dan juga cocok banget di kulit aku Oke teman-teman This is it untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!